Halo sahabat morning family Dimanapun kalian berada Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Hari ini kita mau masak Tumis cumi asin pete Bagi teman-teman yang baru pertama kali Menemukan channel ini Yuk tekan tombol subscribe nya dulu Dan share ke teman-teman kalian semua ya Jangan kemana-mana Ikutin terus video kita Untuk bahan-bahannya Kita udah siapin disini ya Ada 6 siung bawang merah 3 siung bawang putih Setengah ruas lengkuas 1 buah tomat 4 buah cabai merah keriting 1 buah cabai merah besar 1 buah cabai hijau besar Kemudian disini ada 3 papan putih Yang udah kita kupas Dan kita potong-potong seperti ini Kemudian disini ada 2 batang Bawang daun Nah untuk cumi asinnya Kita siapkan 250 gram Cumi asin Pertama-tama kita cuci dulu Cumi asinnya ya Untuk bahan-bahannya Kita potong-potong ya Bawang merah Bawang putih Kita geprek dan kita cincang Kemudian lengkuas Cabai merah Cabai merah Cabai hijau besar Kemudian cabai merah Cabai merah besar Selanjutnya Kita potong-potong tomatnya ya Terakhir kita potong Bawang daunnya Kita panaskan minyaknya ya Setelah minyaknya panas Kita tumis Bawang merah Bawang putih Sama lengkuas Kita aduk-aduk Ditunggu sampai bawangnya Bewarna kecoklatan Kemudian setelah warna bawangnya Sedikit kecoklatan Kita masukkan tomat Dan cabainya Ini diaduk-aduk sampai cabai dan tomatnya layu Kemudian kita masukkan kaldu bubuk Gula Kemudian diaduk-aduk Setelah cabai dan tomatnya layu seperti ini Kita masukkan sumi asingnya Ini dia aduk-aduk sampai merata Untuk garamnya kita bikin belakangan aja ya Karena ini udah asin Takutnya dikasih garam melalui asinan Ini ciminya udah agak mengering Kita kasih sedikit air ya Ini airnya udah mulai menyusit ya Kita masukkan Petai yang sudah kita potong-potong Kemudian kita aduk-aduk Kita tunggu sampai petainya layu Ini petainya udah layu ya Dan airnya juga udah tinggal sedikit Berarti ciminya udah mateng ya Kita masukkan Bawang daun Ini kita aduk-aduk sampai bawang daunnya layu Ini bawang daunnya udah layu Kita tes rasa ya teman-teman Kalau sekiranya kurang garam boleh ditambah ya Nah ini udah jadi ya cuminya Tinggal kita sajikan Oke teman-teman Seperti ini ya hasil akhir dari tumis cumi asin kita kali ini Semoga video ini Dapat menginspirasi teman-teman sekalian Yang bingung mau masak apa hari ini Sebelum kita akhiri Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan share ke teman-teman kalian semua ya Selamat mencoba Jangan lupa like, share, dan subscribe